Selamat sore, Pak Mada. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, sudah terdengar suaranya dengan jelas, Pak Mada. Baik, Pak Mada, bisa dijelaskan bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Ya, jadi menurut informasi yang kita dapat, paman korban mendapatkan informasi dari anak dari korban. Dan, jadi pelaku ini sudah mengenal lama dari ibu korban sejak tahun 2021, di mana ibu korban bekerja sebagai cleaning service di salah satu tempat fitness, di mana si pelaku berada di sana. Kemudian, suatu ketika ibu korban mempunyai hutang pinjol kurang lebih berkisar 100 juta, dan mencoba meminta bantuan ke pelaku dengan cara untuk ditawarkan kawin kontrak kepada pelaku. Namun, pelaku menolak. Kemudian, dikarenakan bingung karena terdapat hutang, selanjutnya ibu korban mengwujuk korban untuk bersedia melayani pelaku. Artinya, yang Anda sebut sebagai pelaku di sini adalah warga negara asing yang menggunakan jasa dari anak korban? Ya, betul-betul sekali. Kalau ibu dari korban sendiri, apakah juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, betul. Ibu korban dan kemudian warga negara asing tersebut, kita kenakan pasal ya, tetapkan tersangka ya. Baik, jadi sudah ada dua tersangka dalam kasus ini. Tadi Anda sebutkan antara ibu korban dengan WNA tersebut, memang sudah saling kenal ya, Pak, ya, di tempat kerja dari ibu korban? Ya, betul. Sudah mengenal sejak lama, dari tahun 2021 ya. Jadi, sudah hampir tiga tahun mengenal warga negara asing tersebut. Dan awalnya, tersangka yang merupakan ibu korban ini menawarkan putrinya untuk melakukan kawin kontrak dengan pelaku WNA. Jadi, ibu korban menawarkan dirinya sendiri untuk melaksanakan kawin kontrak, namun oleh pelaku tidak bersedia. Jadi, dikarenakan bingung, akhirnya korban membucuk anaknya untuk bersedia melayani pelaku dengan harapan memperoleh sejumlah uangnya. Dan WNA tersebut bersedia. Kemudian, dalam tanah kutip, membeli jasa dari anak korban. Ya, betul. Pada dasarnya, anak korban tidak mau ya mencoba untuk menolak. Namun, pelaku tersebut berusaha untuk mengancam korban bahwa apabila tidak dilaksanakan kemauannya, ibunya akan dilaporkan kepada polisi. Atas dasar apa ancaman laporan kepada polisi ini, Pak? Ya, itu hanya sebagai ancaman saja karena dengan dari mencoba untuk apa namanya, menggauli anak korban. Baik, jadi motifnya terkait dengan motif ekonomi dan adanya ancaman dari WNA tersebut. Saya ingin tanyakan juga, kondisi korban saat ini bagaimana, Pak Amade? Kondisi korban saat ini sudah berangsur kuliah dalam keadaan baik. Sekarang saat ini, dalam penanganan pendampingan oleh Satuan PPA, Pores Metro Depok. Saat ini dalam keadaan baik di sebuah rumah. Baik, semoga korban bisa segera kembali pulih. Terima kasih. Ibtu Made Budi sudah bergabung bersama kami di Berita 1 sore.